Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi bersama aku Cindy Jihan Nah jadi di video kali ini Aku bakalan sharing ke kalian Gimana cara mencerahkan tangan Dan menghilangkan belang Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol link untuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihan So kita langsung aja ya Ngasih tau untuk bahannya Jadi disini tuh menggunakan 2 bahan saja Dan 1 bahan tambahan Yaitu air minum Nah jadi untuk bahan yang pertama Yang kita butuhin adalah Kopi hitam bubuk Yang dia tuh gak ada gulanya Dan disini tuh aku menggunakan merk top Kalau misalkan kalian gak ada merk top Kayak punya aku Kalian bisa gunain kopi kapal api Dia tuh juga ada yang gak ada gulanya guys Dan kalian bisa gunain next cafe Atau kopi-kopi yang lainnya Itu juga gak apa-apa Yang penting dia kopi bubuk hitam Dan gak ada gulanya ya guys Nah terus untuk bahannya kedua Yang kita butuhin adalah Natura E Nah jadi 1 Natura E ini tuh harganya 1000 aja guys Jadi emang bener-bener murah meriah Dan ini bisa kalian cari di toko kosmetik Atau di apotek itu biasanya ada guys Dan untuk kopi sendiri kalian bisa temuin di warung-warung ya Terus untuk bahan yang ketiga Bahan tambahannya adalah air minum Nah jadi aku gunain air minum yang dia itu gak dingin dan gak panas ya Jadi air minumnya biasa itu Terus untuk alat-alat yang kita butuhin adalah Disini aku gunain sendok sama piring disini Nah jadi ini untuk wadah gitu ya dan untuk menakar Terus sekarang aku bakalan langsung aja Kasih tau untuk cara bikinnya Pertama aku masukin dulu untuk kopinya Dan untuk kopinya aku masukin disini Satu sendok makan ya guys Kopi aku udah mau habis Karena emang aku setiap hari tuh bener-bener gunain masker-masker kayak gini guys Jadi emang tinggal sedikit aja Dulu tuh aku emang hitam juga guys Terus aku tuh kayak ngerawat diri aku menggunakan masker-masker kayak gini Terus aku melindungi kulit aku Kayak aku gunain krim-krim yang aku racik sendiri Terus aku gunain sunscreen, sunblock, handbody kayak gitu Terus kalau keluar rumah gunain jaket Biar kulit aku itu terlindungi dari paparan sinar matahari Dan lama-kelamaan kalau aku bener-bener rutin gunainnya Dan kalian rutin gunainnya Itu bakalan lama-kelamaan bisa lebih cerah-lebih cerah lagi Jadi emang kalian tuh harus rutin Menjaga kulit kalian dan merawat kulit kalian guys Dan untuk ini tuh bisa digunakan mulai usia berapapun Bisa digunakan usia berapapun Mulai dari anak-anak sampai nanak-nanak ya guys Terus disini untuk nature-nya sendiri Aku masukin semuanya guys Nah disini aku masukin semuanya Nah jadi kalau misalkan kalian gak ada nature-nya Kalian bisa gunain ever-nya Cuman kalau ever-nya itu harganya lumayan agak mahal Dan untuk nature-nya itu harganya cuma seribuan Jadi terserah kalian Kalau misalkan kalian gak nemu yang nature-nya Kalian bisa gunain yang ever-nya Terus untuk airnya sendiri disini aku masukin 2 sendok makan ya guys Nanti kalau misalkan kurang aku bakalan tambahin lagi disini Untuk nasi unjuknya tuh lumayan agak susah ya guys Terus kalau udah diaduk secara merata Disini kalian tuh bisa langsung aja gunain ini guys Nah sebelumnya aku mau kasih unjuk kalau tangan aku tuh warnanya sama ya Dan malah jauh cerahan yang ini Nah jadi yang sini tuh agak kuning gitu guys Terus disini aku langsung aja gunain di tangan aku Nah jadi aku tuh punya cara biar ini tuh bener-bener bagus banget guys hasilnya Nah jadi pertama kalian pas udah kering ya Itu pertama kalian cara biar itu kalian basuhi dulu pakai air Habis itu kalian scrub kalian gosok-gosok gitu Habis itu kalian bilas lagi baru kalian sabunin Terus habis itu kalian bilas lagi Nanti hasilnya bener-bener ampuh banget guys Aku sering banget sih maskeran pakai masker kopi kayak gini Dan nanti bener-bener langsung kayak dia tuh lembab banget Dan cerah gitu aku suka banget Nah jadi kalau gunain masker kayak gini tuh harus rutin guys Biar kulit kalian tuh bener-bener kayak maksimal dan permanen gitu loh guys Nah Jadi disini aku gunainya bener-bener setengah aja Biar kalian tuh nanti bisa lihat Kalau dia tuh sekali memakain langsung cerah gitu Karena disini aku juga memfokuskan untuk menghilangkan belangaku juga ya Nah terus kalau udah kalian olesin secara merata Kalian tinggal tunggu sampai kering kira-kira 10-15 menitan Dan aku bakalan balik lagi setelah dia udah aku bilas aja ya Jadi tonton terus videonya Nah sebelum aku ngasih tau untuk hasilnya Disini aku bakalan nge-share Kalau aku lagi ngadain giveaway pemutih skincare Yang dia itu banyak banget untuk hadiahnya Dan untuk satu kali pemakaian Untuk skincarenya aja tuh bisa langsung cerah Bener-bener skincare terbaik Yang aku pernah pake semuanya Dan aku pengen bagiin ke kalian Untuk 10 orang pemenang kalau gak salah Nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi box Dan itu hadiahnya bener-bener banyak banget Kalian bisa langsung aja cek videonya ya Aku taruh di deskripsi box Dan ikutan langsung Karena itu gak dipungut biaya apapun Jadi emang bener-bener gratis Nah jadi untuk pemenangnya Nanti kalau misalkan menang Itu juga bakalan gratis juga Jadi pengiriman semuanya yang urus aku Dan gratis semuanya Nah jadi disini dia udah aku bilas Dan aku seneng banget sih sama hasilnya Jadi untuk satu kali pemakaian aja Dia tuh langsung keliatan gitu Disini disini udah aku bilas Dan kalian bisa liat sendiri Ini yang aku pakein tadi Dan ini gak aku pakein Bener-bener kayak keliatan banget Nah jadi untuk satu kali pemakaian aja Dia tuh langsung keliatan secerah ini guys Jadi ini dua tingkat lebih cerah gitu ya Nah jadi buat temen-temen yang pengen secerah ini Aku tuh ada cara tersendiri gitu loh guys Biar dia tuh bisa jauh lebih cerah Dari yang biasanya Yang tadi udah aku share itu loh Untuk cara bilasnya Jadi kalau udah kering gitu Kalian tuh cara bilasnya Kalian bilas dulu pake air Habis itu kalian gosok-gosok Kalian scrub gitu Terus habis itu kalian bilas lagi Terus kalian sabunin Dan kalian bilas lagi Nanti untuk hasilnya sendiri Dia tuh dua tingkat lebih cerah kayak gini Dan aku seneng banget sih sama hasilnya Nah keliatan banget ya disini guys Ini bener-bener sih Hasilnya tuh jauh lebih cerah Cuman kalau di kamera dia kayak Mau samaan gitu Karena kulit di ruangan Eh karena lampu di ruangan aku Dia tuh warnanya kuning gitu loh guys Jadinya warnanya tuh mau sama gitu Padahal sebenernya ini tuh Dua tingkat lebih cerah gitu Nah jadi kalau misalkan Menggunakan bahan-bahan alami kayak gini Kalian itu gunanya harus rutin guys Dan harus sabar juga Jadi nanti tuh kayak bertahap gitu loh Tapi untuk satu kali pemakaian Dia tuh langsung secerah ini Tapi misalkan kalian gak rutin gunainya Dan tidak menjaga kulit kalian Dengan semaksimal mungkin Kayak misalkan kalian itu Habis maskeran kayak gini Terus besok main layanan Itu percuma dan bakalan balik lagi Jadi kalian itu ya Harus bener-bener menjaga kulit kalian Kalian itu kalau keluar rumah Gunain jaket Full gitu Biar kulit kalian itu Terlindungi dari paparan sinar matahari Biar nanti lebih cerah lagi Lebih cerah lagi Dan kalian tuh gunainya harus rutin Biar nanti lebih cerah lagi Lebih cerah lagi Dan lebih cerah lagi Kayak gitu Nah terus Rekomendasi dari aku Juga kalian gunain handbody Lacikan yang selalu aku share Karena itu juga ampuh banget Untuk mencerahkan kulit Untuk satu kali pemakaian aja Jadi juga bisa melebapkan Jadi itu udah Kayak paket komplit gitu loh Jadi maskeran setiap hari Dan menggunakan handbody Yang aku share setiap hari Dan itu hasilnya bakalan bagus banget sih guys Nah selesai aja videonya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share di media sosial yang kalian punya Wassalamualaikum Dadah Jangan lupa like, komen, subscribe Jangan lupa like, komen, subscribe